assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya maman yusuf salam matematik di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menyambung bohlam led led bohlam led yang ada kipasnya, ini teman teman bisa lihat ini kan ada kipasnya nih ini di belakang ada kipasnya ini model 3 sisi yang dibilang 3 sisi itu seperti ini ini 1, 2 3 ya ini 3 sisi seperti ini, 3 sisi ini ada 2 macam ada yang ada yang batangan ininya itu lebih besar ada yang batangannya lebih kecil seperti ini tapi tetap 3 sisi ya semuanya sama aja ini lihat teman teman bisa bedain ini kecil ini besar seperti itu ya teman teman ya dan yang membedakan selain ini lebih kecil juga mesinnya ya ini mesinnya ini lebih kecil seperti ini dan ini mesinnya lebih besar dan ini dua duanya juga sama tapi kebanyakan orang pakai yang menggunakan ini ini juga banyak yang pakai dan ini juga banyak yang pakai sebenarnya sih intinya semuanya sama lupakan besar kecilnya yang penting intinya teman teman bagaimana caranya nyambung kabel ini ke fitting lampunya dan ini di video ini saya akan jelaskan fitting lampu Yamaha dan Honda intinya semua sama ya yang penting teman teman tahu paham mana yang satu mana yang yang masalah seperti itu ya teman teman ya oke pertama ini saya akan bahas di fitting Honda fitting Honda ini seperti ini ya ini punyanya Honda mau motor Honda apa aja vario bit bit injeksi bit karbu scoop intinya Honda atau supra pit grand intinya Honda semua tetap sama warnanya ya teman teman ya dan hijau perlu teman teman pahami kalau Honda itu hijau ini untuk masa seperti itu ya teman teman ya oke yang pertama nanti disana itu kan biasanya ada songket sambungan seperti itu nah nanti bisa disambung lewat songket itu atau misalkan di jumper lah bahasanya seperti itu tapi karena ini saya mencotokan aja kalau misalkan teman teman gak mau motong seperti ini potongan rusak ya teman teman ya kalau potongan rusak teman 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 juga bisa di kelihatan seperti ini nah misalkan dinamakan kelihatan seperti ini kita coak sedikit seperti ini nah lalu si kabel yang ini itu tinggal ikutin aja ya teman teman ya kebetulan kalau yang boleh lihat ini LED ini warnanya selalu hijau biru putih seperti itu ya ini tinggal ikutin aja nanti kalau untuk Honda ya untuk Honda ikutin aja putih ketemu putih seperti ini ya kita sambung nah selesai udah ya seperti ini namanya kelihatan seperti ini tidak dipotong tapi dikupas sedikit kulitnya kabel ini ya yang satunya lagi yang biru kita kelihatan lagi seperti ini nah udah ya dikelihatan nanti ini yang biru yang biru kita masuk ke sini kita tempel nah seperti ini sudah ya nah hijau ini kan masa kalau ini hijau masa ya kita kelihatan juga ini yang hijau ini yang lampu LED LED ini yang warna hijau ini untuk masa ya pahami ya LED ini semua LED yang model seperti ini yang hijau untuk masa ya nah kita tempel juga disini jadi kebetulan LED ini sama rumusnya kabel Honda ini sama ya warnanya juga sama fungsinya juga sama seperti itu nah udah seperti ini jadi caranya nyambungnya seperti ini ya teman-teman ya kalau untuk motor Honda untuk motor Honda putih tinggal ikutin aja warna fitting lampu yang Honda itu ya putih ketemu putih hijau ketemu hijau ya seperti ini nah seperti ini ini untuk Honda oke jelas ya untuk Honda teman-teman bisa lihat seperti ini kita geser sekarang kita ambil yang bagian Yamaha nah karena kan kalau misalkan lampu LED seperti ini kalau belum dipotong kayak yang ini karena ini sudah saya potong nah aslinya kalau baru itu seperti ini dia ada soket ini ya ada soket seperti ini teman-teman nanti bisa dikelat sedikit kabelnya ini langsung lalu dijepitin bisa atau misalkan teman-teman gak mau dikelat ini diputusin aja kita put ini misalkan diputus habis putus ya potong putusin nah nanti langsung disambung dikelat seperti yang tadi saya jelaskan juga bisa untuk Yamaha ini Yamaha kan seperti ini ya fitting lampunya fitting lampunya seperti ini Yamaha kalau misalkan untuk Jupiter PGA Air New PGA lama dia model fittingnya seperti ini tapi kalau untuk mesol-mesol itu kan fittingnya ini jangan dipotong ini jangan dipotong karena sayang kan nanti ngerusak biarkan saja nanti caranya seperti ini kita akan kelet aja disini kita putusin nah kita putus dulu aja ininya nah kita seperti ini kita ngalahin aja ini yang buah lam LED nya ya yang kalau teman-teman potong itu kabel buah lam LED nya LED nya saja jangan buah lam yang asli bawaan pabrik fittingnya itu sayang ya teman-teman ya teman-teman perlu dipahami dulu yang hijau ini kalau di Yamaha ini hijau untuk setrum ya ini untuk setrum jarak dekat sedangkan yang kuning Yamaha ini untuk setrum jarak jauh ya teman-teman ya dan yang warna hitam ini Yamaha ini masa seperti itu jadi teman-teman misalkan teman-teman belum tahu belum paham mana masa mana setrum teman-teman tinggal buka aja fittingnya triknya seperti ini tinggal buka fittingnya teman-teman bisa lihat mana kabel yang nempel ke besi sini ya kalau misalkan ada kabel yang nempel ke besi fittingnya seperti ini contohnya nah berarti ini bagian masa seperti itu ya paham ya jadi yang dua ini yang masuk ke dalam ini berarti bagian setrum seperti itu nah sekarang yang LED ini semua sama yang warna hijau tetap ini masa nah masa ini ketemu dengan masa yaitu masanya Yamaha ini warna hitam kita tempel aja ini untuk contoh aja ya contoh biar teman-teman gak salah ngelok oke kita masukin ini asal aja dulu masukin ya ini untuk contoh aja nah seperti ini sudah dicolok lipat nanti tinggal colok ke lawannya seperti itu ya cara jumpernya dan yang putih ini yang putih nanti kita akan sambung ke warna hijau kita sambung ke warna hijau nih nah yang putih ini kita sambung ke warna hijau nah nantinya seperti itu ini putih sambung ke warna hijau yang biru kita sambung ke warna kuning ya seperti ini oke nah ini tadi lepas lagi nah seperti ini ya oke oke selesai ya jadi seperti ini nih saya akan jelaskan ulang jadi yang warna hijau sambung ke hitam ya untuk Yamaha ini ya hitam ini masa hijau ini juga masa seperti itu dan yang warna biru sambung ke kuning kuning ini bagai setrum jarak jauh untuk di motor Yamaha ya dan warna putih ini warna putih ini sambung ke warna hijau hijau ini juga setrum untuk jarak dekat untuk Yamaha ya seperti itu ya teman-teman ya ini teman-teman coba perhatikan nih hijau ke hitam biru ke kuning putih ke hijau dan nanti misalkan teman-teman begitu dipasang ternyata jauh dekatnya terbalik misalkan yang putih sebelumnya di hijau tau-tau ternyata lampunya itu begitu jarak dekat lampunya ke jauh senternya ya senternya ke jauh teman-teman tinggal cepat aja yang putih pindah ke yang kuning yang yang biru pindah lagi ke hijau seperti itu ditukar aja ya jadi caranya seperti itu karena ini kan bolang-bolang variasi variasi itu bebas untuk semua motor tinggal teman-teman menyesuaikan kurangnya dimana ada pun masalah rumus kabelnya strumnya cara nyoloknya seperti ini mana masa mana strum intinya seperti itu ya teman-teman ya dan misalkan yang satu lagi saya mau jelasin ini kan untuk reflektor standar jadi nanti cara pasangnya tinggal kan biasanya kalau bawaan ini ada fairnya pendek ya tinggal masukin kesini fairnya ya masukin fairnya kesini lalu tinggal colok ke reflektor tekan puter seperti itu ya ada juga bolang yang biasa nah bolang yang biasa itu seperti ini kalau ini tidak ada yang harus dirubah ini bolang led yang langsung ya nih kalau bolang led yang seperti bolang standar itu maksudnya seperti ini ini tidak ada yang harus dikelet atau disambung ke piting semacam ini ya tidak ada ini tinggal langsung copot yang bolang standar pabriknya tinggal colok yang ini pasang pitingnya sudah selesai ya ini untuk piting-piting yang standar seperti ini ini kan belakangnya kayak bolang standar seperti itu tapi depannya led tapi tetap ini juga kalau mau pasang led ini harus di DC juga ya teman-teman ya ini tinggal pasang colok ini yang paling simple bolang led yang paling simple itu yang sepanjang ini ya tapi biasanya biasanya kalau masalah yang led ini yang model ada kipasnya biasanya lebih terang bedanya seperti itu ya ini lebih terang dan lebih adem karena lebih ademnya itu karena dia kan punya kipas di sini ya ada kipas jadi hawa-hawa panas itu kesedot sama dia ya seperti itu oke semoga ini bermanfaat saya Muhammad Yusufami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih